Sementara itu, situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek, km 47, terpantau ramai lancar. Belum terpantau adanya titik kemacetan, sehingga kendaraan dapat melintas dengan kecepatan normal. Hingga malam ini, jumlah volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek utama sudah mulai meningkat, di mana berdasarkan data selasa malam tadi tercatat ada sebanyak 53.000 kendaraan yang melintas. Meningkat dari prediksi awal, sebanyak 30.000 kendaraan atau terjadi lonjakan sekitar 43 persen. Rencananya kami besok, polisi akan menerapkan rekaya seluruh lintas melalui sistem one-way dan ganjil genap pada pukul 17 hingga 24 waktu Indonesia Barat untuk mengantisipasi kemacetan pada saat puncak arus modik.